Ke pembacaan kategori penghargaan, boleh dilihatkan dulu, kita ada beberapa kategori penghargaan untuk Festival Film Bandung 2018. Jadi untuk kategori Festival Film Bandung 2018, kita ada 3-4 kategori yang tadi, 50 film impor, ada film bioskop, yaitu ada film terpuji, sutradara terpuji, penulis skenario terpuji, pemeran utama pria terpuji, pemeran utama wanita terpuji, pemeran pembantu pria terpuji, pemeran pembantu wanita terpuji, penata artistik terpuji, penata kamera terpuji, penata editing terpuji, dan penata musik terpuji. Untuk di kategori film televisi, itu masih sama seperti tahun lalu, ada 5 nominasi, yaitu film televisi terpuji, sutradara terpuji, penulis skenario terpuji, penulis skenario terpuji, pemeran pria terpuji, pemeran wanita terpuji. Untuk serial televisi, ini ada salah satu yang baru, biasanya ada 3, yaitu serial televisi terpuji, pemeran pria terpuji, dan pemeran wanita terpuji. Kali ini kita ada yang baru, yaitu sutradara serial televisi terpuji, ini lebih tepatnya bukan baru, tapi sempat ada juga beberapa tahun kebelakang, kita masukkan kembali, sehingga total seluruhnya ada 20, kurang lebih 20 nominasi yang akan kita umumkan hari ini. Baik, untuk yang pertama, segmen 1 kita akan umumkan, penata artistik terpuji, penata musik terpuji, pemeran pria terpuji film televisi, dan pemeran wanita terpuji film televisi, yang akan langsung dibacakan oleh ketua pengamat film Indonesia. Yang terhormat, Bapak Roshid E. Abi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, enggak ada temannya. Saya harus membacakan empat kategori. Sendirian, dalam Randon itu sebetulnya ada berdua. Mudah-mudahan, nafasnya cukup ya. Penata artistik terpuji film bioskop festival film Bandung 2018. Jadi, tentang artistik di film itu sangat penting. Karena, bagaimanapun, sebuah film bisa hidup, adanya suasana, adanya lighting, adanya wardrobe, yang mendukung semua suasana dalam film tersebut. Termasuk juga film-film anak-anak, film action apalagi, kemudian film horror, dan film-film lainnya. Ini sambil nunggu, jadi improv sedikit. Boleh, Bapak operator. Ya, Pak Roshid, mangga dibacakan. Ya. Untuk penata artistik terpuji. Penata artistik terpuji, film bioskop festival film Bandung 2018. Satu, Adrian Tosinaga, dalam film Wiro Sablem, Lifelike Picture. Yang kedua, Adam Faujan Sudrajak, Love for Sale, produksi PC Nema Picture, Stay Connected Media, dan 13 Entertainment. Yang ketiga, Edi Wibowo, Sultan Agung, produksi Muriakti Subibio, dan Dapur Film. Yang keempat, Frank XR Faat, dalam film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, Sine Surya, dan Kaniya Fiksel. Yang kelima, Oscar Pirdaus, Terbang Menemus Langit, Demi Istri Produksen. Itu untuk penata artistik. Sedikit improv juga. Ya, saya biasanya membaca puisi, jadi gak ada-ada yang ingin nominasi, baca nominasi. Karena baca nominasi itu harus lempeng, tidak ada karakter, tidak ada mimik yang menggelora. Kalau dalam baca puisi kan ada sedikit suasana, ada karakter yang diungkap. Ini apa, tantangannya untuk ketua pengamatan film Indonesia, Pak? Saya tidak terbiasa membaca ini, membaca nominasi. Maaf. Selanjutnya, Pendata Musik Terpuji. Pendata Musik Terpuji Film Bioskop Festival Film Bandung 2018. Satu, Andika Triadi, dalam film Hujan Bulan Juni, produksi Cinema, Imagi, dan Sparvision. Yang kedua, Fajar Yus Kemal, sebelum Iblis menjemput Skypedia, Legacy Fiction, dan Ideya Media. Yang ketiga, Purwacaraka, dalam film Sidul Demofi, Falcon Picture. Selanjutnya, Tia Subiator, Sultan Agung, Mariati Sudibyo Cinema, dan Dapur Film. Selanjutnya, J.K. Kaseli dan Yudi Arfani, dalam film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Bapak, Ciri Surya, dan Kaningat Picture. Selanjutnya, Pemeran Pria Terpuji Film Televisi Festival Film Bandung 2018. Yang pertama, Alfie Alpandi, Panggilan Tak Terjawab, Surya Citra Televisi dan Citra Sinema, ditayangkan di Spasiun TV SCTP. Selanjutnya, Mikdan Adhausi, dalam FTP Lubang Tikus, produksi Surya Citra Televisi dan Citra Sinema, ditayangkan di SCTP. Yang ketiga, Niki Frazieta, Insya Allah Jodo, produksi Tobali Putra Production, RCTI. Raba Michael, pesan terakhir Layla Majenun, Millennium Pisitama Film Trans 7. Ridho Ilahi, suami yang tak dianggap mega kreasi film Indosia. Terakhir, terakhir untuk sesi saya, nanti masih banyak lagi yang akan dibacakan. Pemeran Pemeran Wanita Terpuji Film Televisi Festival Film Bandung 2018. Satu, Amanda Manopo, judul produksi Pemuja Bantan, produksinya MD Entertainment, di Trans TV. Yang kedua, Demira Wiraguna, Sebenarnya Cinta, Surya Citra Televisi dan Citra Sinema, SCTP. Selanjutnya, Laudia Sintiabela, Insya Allah Jodo, Tobali Putra Production, RCTI. Rachel Amanda, Malakikat Pelantun Rindu, Trans 7 dan RK23 Picture, Trans 7. Kemudian, Riyanti, Cat White, Pinjaman kepada Allah. Next Picture, RCTI. Demikian, Alhamdulillah, tugas saya telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rosit. Jadi temannya memang, padahal sudah dipasangkan dengan seorang aktor muda yang juga nanti akan main film gitu ya, yang cantik jelita menemani Pak Rosit, tapi sayangnya tidak bisa hadir. Jadi Pak Rosit terpaksa sendirian, kayak gitu. Selanjutnya akan juga dibacakan nominasi film Yosof dan film televisi, penata kamera terpuji, penata editing terpuji, penulis skenario terpuji film televisi, sutradara terpuji film televisi, yang juga akan dibacakan oleh anggota dari sahabat FBKOM, Evi Fitria dan Raditya Sabutra. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Kalau menurut saya, penata kamera yang keren, ini yang lagi trending sekarang nih, syuting capture luar negeri gitu misalnya. Jadi estetik di filmnya juga kena keren. nominasi untuk penata kamera terpuji film Yosof Festival Film Bandung tahun 2018. Nominasi adalah Batara Kumpar, dalam film Posesif, produksi Palari Films. Selanjutnya, kita punya Fawajan Ejjal, dalam film Hujan Bulan Juni, produksi Cinema Imaginar Star Vision. Gilang Kali, dalam film The Gift, produksi Seven Sundays Films. Yang keempat, ada Yadisu Bandi, untuk film Koki Koki Cili, produksi MMC Pictures. Selanjutnya, ada Yunus Pasolan, dalam film Kafir, produksi Star Vision. Nah, untuk penata kamera terpuji, kita sudah tahu nominasi-nominasinya. Selanjutnya, ada Penata Editing Terpuji, film Bioskop Festival Film Bandung 2018. Nominasinya adalah Satu, Sesa David Luwansyah, dalam film Koki Koki Cili, produksi MMC Pictures. Rian Purwoko, dalam film The Underdogs, produksi Star Vision. Ada Sahadati Aji Estek, dalam film My Generation, produksi TV Cinema. Sentot Cahit, dalam film Arini, produksi Max Picture dan Matal Cinema. Baknalis, kita punya Wawan Iyibowo, dalam film The Gift, produksi Seven Sundays Films. Ya, barusan ini film Bioskop. Ya, tadi. Selanjutnya, ada nominasi Penulis Skenario Terpuji, Film Televisi Festival Film Bandung 2018. Nominasinya adalah Satu, Daniel Tito dan Cynthia S. Wardana. Dalam film televisi Prima Dana Pembawa Cinta, produksi Max Picture, stasiun RCPI. Selanjutnya, Imam Salimi, dalam serial, dalam film televisi, tujuh langkah terakhir, produksi Trans 7 dan Unlimited Production, dalam stasiun TV Trans 7. Kita juga punya M. Haris Subut, dalam film televisi Mengejar Impian, produksi Surya Citra Television dan Citra Cinema, stasiun SCTV. Musfar Yassin, dalam film televisi Hari-Hari Guru Jalil, produksi Surya Citra Television dan Citra Cinema, dalam stasiun TV SCTV. Untuk kategori Penulis Skenario Terpuji Film Televisi, yang terakhir, ada Redizia dan Alessia Kurniasi. Dalam film televisi Arena untuk hari ini, produksi Limelight Picture, stasiun SCTV. Ya, nominasi yang akan kita umumkan terakhir adalah Denny Pusum, dalam film televisi Hari-Hari Guru Jalil, produksi Surya Citra Television dan Citra Cinema, stasiun TV SCTV. Ginanti Rona, dalam film televisi Madu Dari Surga, produksi Trans 7 dan Unlimited Production, stasiun TV Trans 7. Ada Yosan Jaya, untuk film televisi Penjaman Kepada Allah, produksi Max Picture, stasiun SCTV. Gigi Zerkaer, dalam film televisi Lubang Tikus, produksi Surya Citra Television dan Citra Cinema, stasiun TV SCTV. Terakhir, kita ada Usman Jiro, untuk film televisi Kebaikan Yang Dilupakan, produksi Mega Kreasi Film, stasiun Indonesia. Nah, itu tadi, empat nominasi yang kita umumkan. Saya Raditya Saputra, Vivit Rian. Bentar, bentar, bentar. Sebelum ke panggungan, ini kayaknya yang malah jadi tekan ya. Ini tadi saya tentara terus nih. Ya, soalnya ini keren-keren banget Bang Raja, nominasinya gitu. Karena nominasi itu emang benar-benar ini, dan masih gak apa-apa lah ya. Parah-parah. Oke, terima kasih. Itu jatuh, jatuh. Gak apa, sudah bisa dibuka kok. Ya, boleh silahkan. Terima kasih. Terima kasih ya. Sudah delapan nominasi. Ini juga rekan-rekan pers. Terima kasih sudah hadir. Masih, pasti menunggu film terpuji ya. Kita tahan dulu film terpujinya di akhir. Selanjutnya, akan ada Supradara Terpuji, serial televisi. Pemeran pria Terpuji, serial televisi. Pemeran wanita Terpuji, serial televisi. Serial televisi Terpuji, dan film televisi Terpuji. Tapi sebelum itu, kita nyanyi-nyanyi bareng dulu aja ya. Nyanyi-nyanyi bareng. Ini salah satunya dari original soundtrack, salah satu film yang beredar di periode festival film Bandung. Nadia Faragnas dan Randy Fahlevi. Sambil mempersiapkan, mau dipinggir aja. Tapi jangan minta tolong ke MC, MC gak bisa nyanyi soalnya. Sudah siap? Nanti, ini buat yang ada di sini, nanti akan menyanyikan salah satu lagu soundtrack. Sebelumnya, setahil ini kan ada Don Press dulu. Pertanyaannya gampang. Judul filmnya apa, yang nanti akan soundtracknya dinyanyikan. Jadi, bisa dilihat, nanti ada trailernya soalnya. Ini nanti gampang jawabannya. Silahkan. 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 Terima kasih Terima kasih Tengahkanlah Isi hatiku Cintaku Tengahkanlah Isi hatiku Tengahkanlah